Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini, jangan sampai kita lewatkan, tapi mari kita mau buka hati kita, seluruh kehidupan kita, kita pakai untuk menyembah dia, sebab hanya dia yang layak dipuji, hanya dia yang layak disembah, dan dia Allah kita, patut kita tinggikan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, mari kita satu di dalam doa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati kami, Tuhan Yesus. Jikalau pada sore hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, untuk datang di tempat ini, Tuhan. Kami mau datang memuji dan memulihakan Engkau. Engkau tahu kerinduan kami, Tuhan, pada sore hari ini. Kami rindu untuk mau berjumpa dengan Engkau. Kami rindu untuk mau bersekutu dengan Engkau. Tuhan tolong kami semua. Tuhan sucikan kuduskan kami, Bapak. Bahkan Engkau layakkan kami semua pada sore hari ini. Untuk mau menikmati hadirat-Mu. Untuk mau menikmati urapan-Mu, Tuhan. Untuk mau menikmati kasih setia, Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah hari ini, jam ini, Tuhan. Kami pakai untuk memuji dan mengagungkan akan Engkau. Semua para pelayan-pelayan altar, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tetap merapi kami dengan kuasa Rekudus-Mu. Sehingga dapat kami memberi yang terbaik kepadamu. Untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih, Tuhan. Intimidasi kuasa setan Iblis. Yang akan mencoba-coba mengganggu konsentrasi kami. Untuk mempersekutu, memuji, dan memulihakan Engkau. Seberapa kami yang ada, Tuhan. Kami patahkan tolakkan itu. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kemenangan dan sukacita yang daripada Allah. Akan menjadi bagian milik kami semua saat ini. Terima kasih, Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami akan buka ibadah kami yang suci saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi Tuhan dan curus selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Puji Tuhan. Haleluya. Seberapa kita yang ada pada saat ini. Kita akan satukan iman percaya kita. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Sebab hanya Dia, curus selamat kita. Tuhan yang setia. Dia selalu pegang setiap janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Kita lakukan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Amen. Tuhan. 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 Haleluya. Terima kasih Hanya Engkau Juru selamatku Tuhan Engkau setia Padaku Yang ku Pegang Terjanji Ku percaya Hidungku Sekali lagi kita katakan Hanya Engkau Juru selamatku Tuhan Engkau setia Padaku Tuhan Engkau Tuhan Engkau Tuhan Engkau Tuhan Engkau Tuhan 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 Engkau 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 Naikkanlah penyembahanmu di hadapan hadilah Tuhan Sebab dia adalah bapak dan sahabat kita Dia sangat peduli akan seluruh kehidupan Apapun yang menjadi masalah persoalan kita pada sore hari ini Yakinlah kita bisa melewati semuanya itu Amin, Amin, Amin Yesus berkuatlah di hidup Ku sembah kau orangku Ku sembah kau orangku Persiapkan seluruh kehidupan kita Kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan Amin, Amin Aku yang pentingkan seluruh hidupku Malau lewat diranmu Aku lagi tinggalkan Dengan sungguh katakan kami sembangkan Tuhan Sama-sama saja kita sebuah bangkit berdiri Abang haleluya Abang haleluya Kau yang memberikan Suruh hidupku Walau lewat di lepas Aku tarik tinggalkan Yesus kekuatan di hidupku Yesus kekuatan di hidupku Yesus kekuatan di hidupku Engkau kekuatan di hidup kami Tuhan Yesus kekuatan di hidupku Yesus kekuatan di hidupku Kami sembangkan kami muliakan engkau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Haleluya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saudara, dengarlah sangka kalah, kawalah pemanasan bagi semua orang, tidakkah kau tahu inilah tahun, yo girl, angkat tanganmu bebaskan. Saudara, dengarlah sangka kalah, membawa pemanasan bagi semua orang, tidakkah kau tahu inilah tahun, yo girl, angkat tanganmu bebaskan kawalahan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua kawan yang dilepaskan. Amin, haleluya. Yang muda dan yang muda, lompatlah bersoran beskabini, untuk pengusahaan. Amin, haleluya. Saudara, dengarlah sangka kalah, membawa pemanasan bagi semua orang, tidakkah kau tahu inilah tahun, yo girl, angkat tanganmu bebaskan kawalah. Inilah tahun, yo girl, angkat tanganmu bebaskan kawalahan. Katakan ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Amin, haleluya. Glory, haleluya. Semua tahun pembebasan, semua kawan yang dilepaskan. Puji Tuhan. Yang muda dan yang muda, lompatlah bersoran beskabini, untuk pengusahaan. Yang muda dan yang muda, lompatlah bersoran beskabini, untuk pengusahaan kawalahan. Katakan ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Yang muda dan yang muda, lompatlah bersoran beskabini, untuk pengusahaan. Yang muda dan yang muda, lompatlah bersoran beskabini, untuk pengusahaan. Tak lama lagi, Tuhan datanglah. Tak lama lagi, Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah serta pada ke atas mara. Katakan tak lama lagi, haleluya. Tuhan datanglah, alamku. Tuhan datanglah, siapkan dirimu, bangunlah serta pada ke atas mara. Katakan mara datanglah, oh mara datanglah. Tuhan, oh haleluya. Tuhan, siapkan dirimu, Tuhan. Katakan tak lama lagi, Tuhan datanglah. Tak lama lagi, Tuhan datanglah. Tak lama lagi, Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah serta pada ke atas mara. Katakan mara datanglah, oh haleluya. Musi Tuhan, Tuhan datanglah. Bangunlah serta, siapkan dirimu. Katakan kepada Tuhan, mara datanglah. Haleluya, mara datanglah. Haleluya, musi Tuhan. Oh haleluya, musi Tuhan. Siapkan dirimu, Tuhan. Sekali lagi, katakan mara datanglah. Oh haleluya, Tuhan datanglah. Bangunlah serta, siapkan dirimu, Tuhan datanglah. Haleluya, oh haleluya. Musi Tuhan, haleluya. Mara datang, Tuhan datang. Mari kita mempersiapkan diri kita ketika dia datang pada kali yang kedua. Dia dapati kita dalam keadaan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Haleluya, musi Tuhan. Amin. 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 Ya Tuhan, ikulah yang ku ingin Oh diam di rumah Tuhan sehidupku Menyaksikan kemudahan Tuhan Dan menikmati keinginan Dan menikmati keinginan Dan menikmati kasih Tuhan Dan menikmati keinginan Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita Kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita Kita mau mendengarkan kebenaran firman Allah Firman Tuhan adalah penonton Jalan dalam setiap kehidupan kita Dan firman Tuhan adalah segala galanya Dan firman inilah yang akan selalu membentuk setiap sikap hati kita Supaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Haleluya Aku berjalan bersamamu di setiap musim hidupku Sekali lagi kita katakan firman mu ya dan amin Firman mu ya dan amin Benar ya Tuhan Firman mu adalah ya dan amin Janji Janjimu selalu menopang setiap kehidupan kami Dan biarlah kami akan tetap berjalan bersama dengan engkau Tuhan Setiap musim hidupku Yesus Aku cinta padamu Yesus Masyamin Hidupku Mari kita katakan firman mu ya dan amin Alhamdulillah Alhamdulillah Si Tuhan Firman mu ya dan amin 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 Janjimu Menopang Biarlah engkau tetap berjalan bersama dengan kami Tuhan Tuhan Oh 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 selamat menikmati Oh Yesus Yesus Aku cinta padamu Yesus Tetaplah bersamaku Tidak ada yang dapat Tidak ditanggu Engkau rasanya hidupku Yesus Itulah pengakuan iman kami pada saat ini Kami akan tetap mencintai engkau Biarlah engkau tetap bersama dengan kami Tuhan Tidak ada yang dapat Haleluya Haleluya Yesus Haleluya Dan kita lakukan pusian ini Tetapi benar-benar ini menjadi pengakuan iman kita di hadapan hati Tuhan Di hadapan Tuhan Tidak boleh kita bersandiwara Dan apa yang kita katakan pada sore hari ini Benar-benar dari dalam hati kita Yesus Aku cinta padamu Yesus Engkau bersamaku Engkau bersamaku Katakan kepada Tuhan Yesus Aku cinta padamu Tuhan Semua-semua Semua-semua saja pun kita semua makin berpilih Dan pengayanan ini kami serahkan kepada hamba Tuhan Yesus Tetaplah bersamaku Tidak ada yang dapat Tidak boleh kita di hadapan hati Tuhan Sekali lagi Haleluya Yesus Aku cinta padamu Aku cinta padamu Biar ini bukan hanya segera menjadi perkataan yang keluar dari mulut kita Tetapi ungkapan dari hati kita Bahwa kita mau tetap cinta Yesus Amin Dan dapat menggantikan engkau Engkau bersamaku Haleluya Inilah menjadi ungkapan hati kami ya Tuhan Yesus kami cinta engkau Yesus yang kami rindukan Yesus yang kami sembah Yesus yang berkuasa Tidak ada satu pun yang dapat menggantikan engkau Engkau tetap Allah Allah yang hidup Dulu sekarang dan sampai selamanya Kami tetap mau menyembah dan menyenangkan hati Tuhan Itu yang menjadi kerinduan dalam setiap hati kami Terima kasih Tuhan Yesus Tiba saatnya kami mau diisi oleh kebenaran firman Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Firman-Mu yang menjadi pedoman dalam setiap hidup kami Firman-Mu yang akan menyelamatkan setiap teman Urapi hamba Urapi kami semua Biarlah setiap benih firman-Mu yang kami dengar Itu boleh tertanam di dalam hati kami Bertumbuh Berbuah Dan menghasilkan buah yang baik Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Dan kami percaya Tidak ada kuasa lain Yang coba merampas setiap benih firman-Mu Karena kami percaya ada roh kudus di tempat ini Di dalam nama Yesus Kami siap dengar firman-Mu Haleluya Amin Puji Tuhan, Haleluya Baik puji Tuhan mungkin ada yang tadi pagi Sempat ibadah dan malam hari ibadah Jadi saya memperkenalkan diri lagi Puji Tuhan Saya hamba Tuhan Kaleb Mauluno Yang Tuhan percayakan dalam pelayanan yang ada di Sukuta Wana Kecamatan Mamu Salato Di daerah pedalaman Kami Tuhan percayakan pelayanan di sana bersama istri Dan juga anak kami Karena kami percaya Tuhan yang sudah bawa dan utus kami ada dalam pelayanan sana Dan terima kasih buat kesempatannya lagi malam hari ini Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Karena firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan saya dan saudara Amin Puji Tuhan Firman yang sudah seringkali kita dengar dan kita baca Namun saya percaya Setiap firman yang kita dengar kembali Itu selalu baru dan menguatkan setiap kehidupan kita Amin Oleh sebab itu Karena kita tidak perlu bosan dengan kebenaran firman Tuhan Sebab firman Tuhan yang kita dengar Untuk selalu membentuk kehidupan kita Mengajar kita Bahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan Puji Tuhan Yohanes pasal 2 Injil Yohanes pasalnya yang kedua Injil Yohanes pasalnya yang kedua Mulai ayatnya pertama hingga ayatnya yang ke-11 Tetapi saya baca dalam satu ayat saja Nanti kita akan bahas kebenaran firman Tuhan Injil Yohanes pasal 2 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 Saya akan baca di ayatnya yang ke-6 Firman Tuhan disana berkata demikian Disitu ada enam tempayan Yang disediakan untuk pembasuhan Menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya dua tiga buyung Ayat 7 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu Penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya Sampai penuh Sudara-sudara yang diberkati oleh Tuhan Ini adalah mujizat yang pertama Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Amen Sudara yang diberkati oleh Tuhan Ini dimana menceritakan tentang perkawinan Yang ada di kanak Dan ini ada disana adalah orang-orang Yahudi Sudara yang diberkati oleh Tuhan Orang-orang Yahudi ketika melakukan pesta perkawinan Pasti ada yang namanya anggur Nah sudara yang diberkati oleh Tuhan Dan juga orang Yahudi juga Mereka ketika pesta menyiapkan anggur Itu yang baik dulu Baru yang tidak baik Nah sudara yang diberkati oleh Tuhan Disini Yesus melakukan Mujizat yang luar biasa Kalau kita melihat disitu Dari ayat-ayat yang pertama Dan seterusnya Disitu bahwa Kehadiran Yesus Dalam pesta itu Itu karena diundang Amin Mungkin ada dua hal Kemungkinan ada dua hal Yang membuat Yesus Diundang dalam pesta perkawinan yang ada di kanak Mungkin kemungkinan Nathaniel Orang kanak Atau kemungkinan ibu Yesus Yang disebut Maria Mungkin dia karena terlibat di dalam pesta itu Sudara yang diberkati oleh Tuhan Kebenaran firman Tuhan Ketika saya merenungkan Ini sungguh dasyat dan sungguh luar biasa Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan Nah Anggur yang tercatat di dalam Injil Yohanes 2 Itu oinos Sukacita Bagi orang Yahudi Anggur adalah hal penting Dalam pesta perkawinan yang ada disana Karena itu berbicara tentang sukacita Tapi kalau di tempat-tempat lain Saudara Khususnya Indonesia tempat-tempat lain Mereka menyediakan anggur-anggur yang Justru yang tidak baik Saudara Ya banyak-banyak seringkali terjadi Sehingga Ketika pada waktu Selesainya itu Karena anggur yang tidak baik Maka banyaklah yang Terjadi Yang tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Dalam peristiwa ini Dalam mujizat yang Tuhan lakukan Pada waktu itu Permasalahan yang ada di dalam pesta sana Adalah mereka Kekurangan anggur Nah ketika saya melihat dalam terjemahan aslinya Kebenaran firman Kekurangan Sebenarnya bukan hanya kurang Tetapi pada waktu itu Itu mereka telah kehabisan anggur Bukan hanya kurang Kalau kurang mungkin masih ada sedikit Itu kehabisan anggur saudara Dan ketika kehabisan anggur Maria Maria Itu datang kepada Yesus Nah kalau kita berpikir secara logika saudara Bahwa Seharusnya Maria datang kepada siapa Yang punya pesta Karena mereka yang buat acara Mereka yang buat pesta Supaya mereka tahu Bahwa mungkin Ada yang kurang Ini tidak cukup Tetapi Maria Dia datang kepada Yesus Yang sebenarnya mungkin Dia harus datang kepada pemimpin pesta Tetapi firman Tuhan datang pada hari ini Mengingatkan kepada kita saudara Bahwa Yesus datang Maria datang kepada Yesus Itu menunjukkan kepada semua orang Bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara Amin Bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara Kalau kita pikir bahwa Dia hanya diundang Yesus hanya diundang Hadir dalam pesta itu Kenapa Maria harus datang kepada tamu Yang diundang Tetapi disitulah Dia melihat Disitulah kita melihat Bahwa Maria ingin Dan rindu Kepada semua orang Supaya menyaksikan Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa Yang sanggup melakukan segala mujizat Tetapi banyak kehidupan Kekristianan hari-hari ini Mereka tidak sesuai Dengan kebenaran firman Tuhan Karena kenapa? Hanya merindukan sebuah mujizat yang terjadi Tetapi tidak merindukan Seorang pembuat mujizat itu Si pembuat mujizat itu yang adalah Yesus Sehingga ketika banyak orang Akhir-akhir ini Hidup mereka justru menjauh daripada Tuhan Ketika ada masalah Cari Yesus Itu adalah orang Yang hanya merindukan mujizat Tetap saya yakin dan percaya yang ada di tempat ini Bahwa kita bukan hanya merindukan mujizat Tetapi si pembuat mujizat adalah Yesus Rindu selalu ada dalam hadiratnya Allah Rindu selalu ada di dalam kehidupan-kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan Seperti pujian tadi Yesus Aku cinta padamu Itu menunjukkan bahwa bukan hanya mujizat yang dirindukan Tetapi juga Yesus yang harus dirindukan Sudara yang diberkati oleh Tuhan Sebelum permasalahan terjadi Yesus sudah diundang dalam pesta itu Menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita Bukan nanti ketika ada masalah baru cari Yesus Siapa mau buat mujizat Siapa yang kita mau panggil ini Ini kehabisan anggur Ini kehabisan anggur Bagi orang Yahudi ketika kehabisan anggur dalam pesta Itu malu saudara Itu menimbulkan rasa malu kepada pengantin saudara Sama halnya juga kehidupan kita disini Kalau membuat acara Kalau tidak cukup Pasti ada rasa malu saudara Tetapi kita melihat disana saudara Selanjutnya Kata Yesus ayat 4 Kata Yesus kepadanya Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba Ayat 5 Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan Kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu Buatlah itu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Seperti saya katakan tadi Bahwa banyak orang Yang hanya merindukan mujizat Tetapi tidak mau melakukan Sehingga Maria ibu Yesus mengatakan kepada Para pelayan-pelayan Yang ada dalam pesta itu Dia mengatakan Apapun yang diperintahkannya Lakukanlah itu Amin Lakukanlah itu Sehingga disana selanjutnya Firman Tuhan mengatakan bahwa Ayatnya yang ke-6 Disitu ada 6 tempayan Yang disediakan untuk pembasuhan Menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya 2-3 buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu Penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya Sampai penuh Ketika kita mau mengalami Sebuah mujizat yang besar Dalam hidup ini Yang pertama kita harus Berani Dan mampu mengundang Yesus Dalam pribadi kita Jangan nanti ada masalah Berundang Yesus Tetapi apapun Reja dalam hidup ini Walaupun rasanya senang Bahagia Yesus Yang menjadi prioritas Dalam hidup kita Dan yang berikut Jangan pernah Membantah Jangan pernah Banyak hal Putar-putar kata Untuk tidak melakukan Apa yang Tuhan inginkan Dengan begitu banyak alasan Tetapi apa yang Tuhan Rindukan kita kerjakan Itu yang kita kerjakan Dan kita lakukan Di situ ada enam tempayan Yang sudah kosong Enam adalah Angka manusia Orang Yahudi tadi mengatakan Bagi mereka Bahwa Anggur itu Itu berbicara tentang Sukacita Sukacita bagi mereka Ketika mengadakan suatu Pesta di sana Nah, angka enam adalah Angka manusia Manusia yang Kekurangan sukacita Di dalam roh kudus Itu harus diisi Dengan penuh Dengan sukacita Daripada roh kudus Amin Orang yang kekurangan Sukacita dalam roh kudus Itu tidak Tidak bisa Akan masuk Dalam pesta Perkawinan Anak domba Allah Yang tercatat dalam Wahyu Pasal 19 Tidak bisa Karena kekurangan sukacita Dalam roh kudus Ini luar biasa Ini luar biasa sodara Angka enam Enam tempayan Yang sedang kosong Manusia juga Yang selalu kosong Harus diisi Dengan penuh Dengan sukacita Daripada roh kudus Supaya kita bisa Masuk Pada perkawinan Anak domba Allah Haleluya Itu sungguh dasyat Dan luar biasa Dan selanjutnya Juga sodara Firman Tuhan disana Mengatakan bahwa Lalu kata Yesus Kepada mereka Sekarang Cedoklah Dan bawalah Kepada pemimpin pesta Lalu mereka Pun membawanya Setelah Pemimpin pesta Itu mengecap Air Yang telah menjadi Anggur itu Dan ia tidak tahu Dari mana datangnya Tetapi Pelayan-pelayan itu Pelayan-pelayan Yang mencedok Air itu Mengetahuinya Ia memanggil Mempelai Laki-laki Dan berkata Kepadanya Setiap orang Menghidangkan Anggur yang Baik dahulu Dan sesudah Orang puas minum Barulah yang Kurang baik Akan tetapi Engkau menyimpan Anggur Yang baik Sampai sekarang Itu tadi Yang saya katakan Bahwa orang Yahudi Yang baik dulu Yang mereka siapkan Ketika ada pesta Baru yang Kurang baik Sehingga Pemimpin pesta disana Mereka heran Dia mengatakan Di mana-mana Pasti yang Yang baik dulu Baru yang Kurang baik Tetapi ini Engkau menyediakan Yang baik dari awal Sampai air Itulah Yesus Kristus Dia selalu menyediakan Dari awal Sampai air Selalu yang terbaik Amin Selalu yang terbaik Oleh sebab itu Jangan pernah bosan Dengan Tuhan Seperti firman Tuhan Tadi pagi Jangan kita pernah bosan Menyembah Tuhan Jangan pernah kita bosan Untuk mengiring Tuhan Kalau kita merenungkan Bahwa berkali-kali Tuhan menolong kita Haleluya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa Sehingga pemimpin pesta Mereka heran Mengapa Yang tadi mereka ketahuinya Bahwa semuanya Kekurangan anggur Habis Tetapi juga mereka menyediakan Dari yang Pertama Itu yang Selalu yang baik Sampai akhirnya Itu yang baik Karena itulah Mujisat yang dilakukan Yesus Sudara yang diberkati Oleh Tuhan Undang Yesus dalam Pribadi kita Undang Yesus di dalam Hati kita Untuk bisa kita Mengalami hal-hal yang Besar Yang Tuhan pasti akan Kerjakan bagi kita Sebab Bagi Tuhan Tidak ada perkara yang Mustahil Karena begitu Banyak orang Nanti menikmati Mungkin Mengalami hal-hal Yang sulit Hal-hal yang Susah Baru cari Yesus Ketika mereka Kekurangan Baru cari Yesus Ada masalah Baru cari Yesus Tetap Saya yakin dan percaya Bahwa kita Yang ada di tempat ini Yang selalu Merindukan Yesus Susah Dan senang pun Selalu Yesus Semuanya tentang Yesus Amen Amin Kalau orang Benar-benar Hidupnya Yang selalu Mau berkomitmen Selalu Yesus Dia mengatakan Sekali Yesus Selamanya Yesus Amin Banyak orang Tidak mampu bertahan Dalam Dalam Situasi Yang buruk Dalam Keadaan-keadaan Yang sulit Sehingga banyak orang Yang justru Bukan datang kepada Tuhan Bukan justru Mencari Tuhan Tetapi mereka justru Tinggalkan Tuhan Sudara yang diberkati oleh Tuhan Pernah tetangga Tetangga di Tempatnya kami Hanya karena Tidak ada kue Mau tahun baru Tanggal satu buat Suaminya Gantung diri Sudara yang diberkati oleh Tuhan Karena kenapa Katanya malu Bukan datang kepada Yesus Tetapi justru Melakukan hal yang tidak baik Itu bukan Bukan kehendak Tuhan Amin Bukan kehendak Tuhan Tetapi Mari kita melakukan Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Ketika ada masalah Datang kepada Tuhan Ada hal yang baik Walaupun dalam senang Kita datang kepada Tuhan Selalu rindu Dalam hadiratnya Tuhan Ku ingin tetap disini Menikmati hadiratnya Tuhan Menikmati Lawatannya Tuhan Kuasanya yang Dasyat Dan luar biasa Yang sanggup Mengubahkan Segala sesuatu Yang kurang Tuhan Bisa berikan Berlimpah Yang sakit Tuhan Bisa sembuhkan Yang lemah Bisa dikuatkan Yang mengalami jalan buntu Tuhan Pasti berikan jalan keluar Itulah Yesus yang kita Sembah Itulah Yesus yang Dasyat dan luar biasa Haleluya Tuhan baik Buat saya dan saudara Mujisatnya sungguh Dasyat dan luar biasa Saudara yang diberkati oleh Tuhan Sedikit saudara Saya mau bagikan Hal yang luar biasa tentang sebuah mujisat Istri saya Itu melahirkan dengan sesar Dengan sesar saudara Itu sungguh berat saudara Sebelum berangkat Ke rumah sakit Sebelum berangkat Banyak Masukan Masukan Siapkan 10 juta Siapkan 15 juta Siapkan sekian-sekian juta Secara manusia mendengar hal itu Itu sebenarnya ragu Tetapi Saya kembali kepada firman Kami punya Tuhan yang besar Berangkatnya Untuk Ke rumah sakit saudara Hanya bawa uang 700 ribu 700 ribu yang dibawa saudara Ini mujisat saudara Yang pernah kami alami Berjalannya waktu saudara Yang dikatakan Karena ini dibayar Ini dibayar Ketika berjalannya waktu Dan 3 hari 3 malam ada di rumah sakit saudara Berjalannya waktu Ini obat dikasih Beli obat ini Yang dibeli Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yang orang katakan 10 juta Ada yang 15 juta Disiapkan Karena istri saya Sepupu istri saya Sesar juga Dia mengatakan Dia 10 juta Siapkan Habis Berjalannya waktu Dengan mujisat Yang kami percaya kepada Tuhan Dalam Selesainya operasi sesar Saudara Uang Yang kami pegang Yang 700 ribu Itu bukan berkurang Tetapi ketika kami balik Dari rumah sakit Tuhan lebihkan dari 700 ribu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Apa yang kami bayar Kami bayar saudara Tetapi kami melihat Mujisat Tuhan Banyak orang-orang yang Menolong dan memberkati Kami percaya Memang Tuhan Berkati mereka Untuk memberkati kami Berjalannya waktu Bahwa kami percaya Ini semua Karena mujisat Tuhan Kalau kita benar-benar undang Yesus dalam hidup kita Bagi Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil Bagi orang percaya Tidak ada yang mustahil Oleh sebab itu Semuanya hanya serahkan kepada Tuhan Semuanya Serahkan kepada Tuhan Kita melihat Bahwa Yesus adalah sumber Jawaban yang pasti Yesus adalah sumber Mujisat Yesus adalah sumber Resolusi yang terbaik Dalam hidup kita Percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Biarlah iman kita Hanya tertuju kepada Tuhan Pulangnya dari rumah sakit Saudara Kami bukan Menceritakan Jumlah berkat Tetapi Kami melihat Mujisat Tuhan Tuhan Berkati kami Lebih daripada itu Kami bawa 4 juta Dari 700 ribu Saudara Ini sebenarnya Saudara tidak Masuk akal Tapi itulah Yesus kita Yesus yang sanggup melakukan segala perkara Dan puji Tuhan Semua berjalan dengan baik Istri ada di toili sekarang Bersama anak kami Yang cowok Saudara Dan kami percaya Kami ada dalam pelayanan Itu juga karena Mujisat Tuhan Oleh sebab itu Percaya sepenuhnya kepada Tuhan Bukan ketika nanti ada waktu Kita perlu Baru kita perlu Baru kita undang Yesus Tetapi dalam segala situasi Dan kondisi apapun Prioritaskan Yesus dalam hidup kita Dia adalah segala galanya Dia adalah Alfa dan Omega Yang awal dan yang akhir Dia lebih Daripada segala galanya Dia lebih Besar dari segala galanya Aminkan kebenaran Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Buat firman yang luar biasa Kami percaya akan Mujisatmu yang besar Kami percaya akan Mujisatmu yang luar biasa Firman yang mengajarkan Kepada kami semua Bahwa Engkau adalah yang terpenting Dalam hidup ini Supaya kami benar-benar Memprioritaskan Tuhan Dalam hidup kami Semakin hari Semakin mengasihi Tuhan Haleluya Yesus Biarlah mujisatmu terjadi Dalam setiap kehidupan kami Biarlah kami bukan hanya Merindukan sebuah mujisat Yang terjadi Tetapi juga kerinduan kami Atas hadiratmu Urapanmu Kuasamu Mengalir Mengalir bagi kami Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan baik Renungkan firman ini Yang menjadi kekuatan bagi saya saudara Haleluya Yesus Yesus Curahkanlah kuasamu Tuhan Yesus Curahkanlah kuasamu Tuhan Tuhan Mujisat terjadi Mujisat terjadi Sekarang ini Yakinan percaya Curahkanlah Haleluya Mujisat terima kasih Tuhan 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 Haleluya Mengajakkan kami tetap percaya kepada Tuhan Melahikan kehendak Tuhan Junakanlah Haleluya Junakanlah Kerasa Kami merindukan kuasa Haleluya Lewatkan kenyata bagi kami Haleluya Junakanlah Kerasa 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 Haleluya Junakanlah Junakan Kerasa 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 Haleluya Junakanlah Kerasa 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 Haleluya juratkanlah kuasamu Amin amin puji Tuhan Mujizatmu terjadi dalam setiap kehidupanmu Haleluya juratkanlah kuasamu Tuhan Mujizatmu terjadi sekarang Mujizatmu terjadi sekarang Sekali lagi Mujizatmu terjadi sekarang Mujizatmu terjadi sekarang Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, hallelujah, 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 hallelujah. Kami bangga punya Allah yang seperti engkau Tuhan, ketika kami datang kepadamu, memohon kekuatan, memohon pengampunan Tuhan, kami boleh melihat mujizat Allah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Oleh dan sebab itu Tuhan yang engkau tetap tolong terus hidup kami, biarlah setiap benih-benih firmanmu yang kami selalu dengarkan Tuhan, yang engkau tanamkan, menteraikan dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Dan ketika kami melakukan kebenaran firmanmu, ada mujizat kami alami, ada mujizat kami rasakan, ada mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya engkau tetap ajak terus kehidupan kami cemaatmu, untuk lebih lagi dekat kepadamu, lebih mengutamakan engkau dari segala-galanya. Dan kami akan boleh melihat bahwa sesungguhnya Allah kami adalah Allah yang sangat peduli. Terima kasih Tuhan, hambamu telah berhenti menyampaikan kebenaran firmanmu. Tapi kami percaya Allah kudus tetap mengajar dalam setiap kehidupan kami, untuk mentantangkan kebaikan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan. Yang semakin hari, semakin sungguh-sungguh kepadamu, semakin hari semakin mencintai engkau, semakin hari semakin mengasihi engkau. Engkau memperkati keluarga hambamu Tuhan, suami, istri dalam pelayanan, bahkan anak mereka yang masih kecil. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah urapan Allah akan menjadi bagian milik mereka, sehingga pelayanan mereka di sana menjadi pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa yang datang untuk mengaku bahwa hanya engkau satu-satunya, Tuhan dan suruh selamat kami. Itulah sebabnya Tuhan tolong terus kehidupan mereka, bahwa mereka untuk lebih merendahkan diri mereka di hadapan hadiratmu. Kami percaya kami semua yang sudah mendengarkan firmanmu, kami telah diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami, engkau tolong memberkati kami semua, tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah engkau kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firmanmu. Ini doa syukur kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pusat Tuhan, kita percaya firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kita akan memberikan korban syukur kita, setia-setia. Kita lakukan percaya. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balas aku untuk kasih satianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balas aku untuk kasih satianya? Setia-setialah, 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 setia-setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balas aku untuk kasih satianya? Setia-setialah, 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 setia-setialah sampai mati. Dimanapun kami pergi dan berada, amat terlebih di dalam kami bekerja untuk membelah hidup ini. Kami boleh menikmati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada saat ini kami bisa terulur tangan untuk memberi buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Itulah sebabnya Tuhan tolong terus kehidupan jemaatmu, ajar jemaatmu Tuhan untuk lebih hari, lebih setia kepadamu, lebih hari, lebih mengasih engkau mencintai pelayanan yang ada di tempat ini. Sehingga kami boleh melihat mujizat Allah selalu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami jemaatmu. Terima kasih Tuhan, ini doi syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan segera kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan segera kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan segera kita akan akhiri ibadah kita. Dari pada malapetaka. Segera kita akan akhiri ibadah kita akan akhiri ibadah kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan segera kita akan akhiri ibadah kita akan akhiri ibadah kita. Dari pada malapetaka. Dari pada malapetaka. Tuhan segera kita akan akhiri ibadah kita akan akhiri ibadah kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan segera kita akan akhiri ibadah 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 Karena hanya engkau yang layak untuk kami puji. Hanya engkau yang layak untuk disanjung. Hanya engkau yang layak untuk dimuliakan. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang datang bagi kami. Berbagai macam persoalan, persoalan, tantangan boleh datang. Tapi kami sama bersyukur. Kami punya engkau sang penolong kami, Yesus. Engkau tempat kami alamat yang tepat untuk kami menyampaikan segala sesuatu yang kami alami dalam kehidupan ini. Kuasamu tidak terbatas untuk menolong kami. Pertolonganmu tidak terbatas untuk membela kami. Segala yang hadir malam hari dengan persoalan masalah. Kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pertolongan kami di dalam Tuhan. Engkau yang sanggup untuk membela, memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau berkati hamba Tuhan yang telah memberkati kami Tuhan. Engkau pakai mereka dalam pelayanan di bendang Tuhan. Engkau pakai mereka dengan kuasamu untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sepanjang minggu ini umat Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan penjagaan Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Engkau jauhkan mereka dari marah bahaya kecelakaan. Engkau berkati segala jerih lelah mereka di sepanjang minggu ini. Kami berkata biar di dalam nama Tuhan Yesus mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka akan terus melihat pertolongan berkat-berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan mereka. Seluruh kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-keluarga kami yang terpisah jauh dari kami. Kami menyarankan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ada anak-anak kami Tuhan yang engkau lindungi berkati pendidikan mereka. Yang sudah bekerja engkau berkati pekerjaan mereka. Biarlah pada waktu mereka diberkati. Mereka terus juga setia mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan amat terlebih yang kutahu roh yang mengasihi engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan semua yang telah berkorban mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Kami percaya apa yang kami persembahkan. Yang kami korbankan, yang kami berikan untuk Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Engkau Allah yang akan memberkati. Mencurahkan berkat. Melipat gendakan. Dan kami percaya Tuhan. Nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi. Yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah kebaikan kemurahan dari Bapak di sorgaan. Cinta kasih anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persuku Tuhan dari Allah Rohol Kudus. Penyertai hidupmu. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga menikmati berkat-berkat. Seperti berkat dari Bapak Abraham, Isa dan Israel. Biar dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita. Ada kebahagiaan, ketentraman, ketenangan. Shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini. Sampai baranata Tuhan Yesus datang. Pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua.